Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada OPPO A15s untuk serinya bisa kita lihat di casing belakang ada tulisan CPH2179 jika kita cari di Google maka akan muncul serinya yaitu OPPO A15s atau kalau tidak ada stiker di casing belakangnya kita bisa dial ke bintang pagar 899 pagar masuk software version dan perhatikan ada modelnya CPH2179 atau OPPO A15s dan handphone ini kasusnya adalah lupa kunci layarnya kita akan menghapus kunci layarnya namun juga akan menghapus semua isi dari memori internal pada handphone ini tentu saja kita membutuhkan komputer dan juga kabel data legend padahal kita gunakan kabel data apapun juga bisa tapi bagi teman-teman yang sering menyimak tutorial Magelang Flasher atau mungkin yang sudah mengikuti channel Magelang Flasher dari awal pasti sudah tidak asing dengan kabel data ini bahkan beberapa dari teman-teman ada yang bertanya untuk merk kabel datanya jadi kabel data yang aku pakai ini adalah kabel data Nokia dengan seri CA179 sudah 5 tahun aku pakai masih normal saja oke langsung saja kita colokkan kabel data ke komputer dan selanjutnya kita bergabung dengan tampilan Windows kita seperti biasanya untuk handphone Android dengan chipset Mediatek kita menggunakan MTK GSM Sulteng versi 136 dan ini adalah versi install bukan portable untuk yang belum download silahkan bisa download dulu linknya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi kemudian kita langsung saja masuk ke menu OPPO dan kita pilih serinya OPPO A15s CPH2179 selanjutnya kita matikan dulu handphonenya sebelum kita hubungkan handphone ke komputer dan pastikan juga kita sudah menginstall driver Mediatek dan juga driver USB DK agar handphone langsung terbaca oleh MTK GSM Sulteng toolnya untuk opsi di sebelah kanan bawah pada toolnya kita pilih format factory saja kemudian klik menu execute sampai muncul keterangan waiting for device connection lalu kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data sambil menekan dan menahan tombol volume atas dan tombol volume bawah kemudian kita colokkan kabel data ke handphonenya dan kita tunggu sampai handphone ini terbaca oleh toolnya kalau handphone sudah terbaca dengan cepat kita bisa melepaskan kedua tombol volume dan kita tunggu sampai proses menghapus kunci layarnya selesai namun tampaknya percobaan pertama kita gagal karena handphone ini belum terbaca oleh toolnya handphone justru kembali menyala atau mungkin saja justru melakukan pengisian daya kendala seperti ini disebabkan karena handphone tersebut belum terbaca oleh driver sehingga tool pun tidak bisa membaca handphone ini saat kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data atau juga mungkin karena drivernya belum terinstall dengan sempurna silakan teman-teman cek lagi untuk driver Mediateknya apakah sudah terinstall dengan sempurna atau belum kemudian driver USB DKnya jadi jika teman-teman lihat di toolnya ada menu install driver silakan di klik dan install drivernya oke kita coba lagi untuk yang kedua kalinya kita matikan dulu handphonenya kemudian kita tekan dan tahan kedua tombol volume sambil menekan dan menahan tombol volume kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data kemudian perhatikan kali ini handphone langsung terbaca oleh toolnya begitu handphone terbaca oleh MTK GSM Sulteng Tool langsung kita lepaskan menekan kedua tombol volume dan kita tunggu sampai prosesnya selesai ditandai dengan munculnya keterangan all is done berarti menghapus kunci layar pada Oppo A15s ini sudah selesai sekarang kita kembali ke tampilan handphonenya bisa kita lepaskan dulu kabel datanya kemudian kita nyalakan handphone ini dengan menekan tombol power sampai muncul logo Oppo di layarnya kemudian kita letakkan handphone ini dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai untuk durasi loading ini mungkin sekitar 2 sampai dengan 3 menit atau bahkan bisa lebih lama jadi sabar saja tetap tunggu apabila kondisi baterai kritis di bawah 10% teman-teman bisa menghubungkan kembali handphone ke komputer menggunakan kabel data untuk menjaga kondisi baterainya untuk mempersingkat waktu kita percepat saja durasi pada video ini setelah loadingnya selesai handphone langsung masuk ke tampilan pilih bahasa sampai disini tidak perlu kita setup handphonenya kita bisa bypass handphone ini langsung masuk ke tampilan menu untuk sekaligus bypass akun Google-nya dan cara bypassnya cukup mudah tinggal masuk saja ke menu emergency call kemudian kita ketikkan spesial kode bintang pagar 813 pagar kita tunggu sejenak maka secara ajaib handphone akan langsung masuk ke tampilan menu seperti ini tidak perlu kita setup sekaligus untuk bypass akun Google pada Oppo A15s ini kita cek dulu di pengaturan kemudian masuk ke bagian tentang ponsel dan ini adalah Oppo A15s dengan versi Android 10 versi ColorOS 7.2 karena defaultnya adalah bahasa Inggris maka kita ganti dulu untuk wilayah dan juga bahasanya wilayahnya langsung aja kita setup di Indonesia untuk bahasanya juga langsung kita pilih bahasa Indonesia klik dan di pojok kanan atas ceng to Indonesian dan sekarang handphone ini sudah berbahasa Indonesia terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan memberikan informasi yang bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota